Hai datang seorang jamaah menemui saya Ustadz somat saya kena penyakit insomnia nggak bisa tidur malam jam 2 malam mata saya masih berkedip-kedip Bismillahirrahmanirrahim sebabnya apa Pak sebabnya saya beli tanah setelah beli tanah tanam kelapa sawit dipupuk dijaga tiga tahun berbuah pas mau dipanen sudah dipanen orang duluan ternyata tanahnya bermasalah dibawa ke pengadilan dia yang menang akhirnya sampai jam 2 malam nggak bisa tidur apa yang terlintas dalam pikiran Kenapa beli tanah Kenapa tanam sawit Kenapa beli tanah Kenapa tanam sawit Kenapa diambil orang Kenapa 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 dulu nggak karena ikan aja kenapa nggak kenapa berbulan-bulan nggak bisa tidur akhirnya pergi ke psikiater tak psikiater ya saya sudah dua bulan nggak tidur-tidur Pak ini obatnya yang ini dimakan sebelum makan yang ini dimakan setelah makan yang ini tiga kali yang ini dua kali akhirnya memikirkan resep itu makin nggak bisa tidur dimakan tertidur dosisnya habis terbangun kenapa beli tanah kenapa tanam setelah dimakan muncul masalah baru terlalu banyak makan obat terjadi kekacauan tubuh akhirnya kena buah pinggang muncul masalah baru sampai akhirnya saya ketemu mp3 ustadat saya mendengarkan sebelum tidur malam begitu saya dengar makanya saya tidak marah kalau ada jamaah itu menunjukkan jiwanya tenang karena dia tidak pernah penyakit insomnia orang Amerika orang Eropa mobilnya mewah apartemennya cantik rumahnya megah duitnya banyak dolarnya becibun nggak bisa tidur karena masalah kita main angkot kelewatan gang itu menunjukkan apa dimana letak ketenangan itu dia yang menurunkan ketenangan dalam hati orang yang beriman oleh sebab itu maka iman ini mesti disiram dengan ilmu majlis ilmu adalah majlis zikir majlis ilmu adalah majlis turunnya rahmat dan barakah seorang orang berkumpul di rumah Allah membaca ayat-ayat Allah mengkaji isinya turun ketenangan turun rahmat kasih sayang Allah dikelilingi oleh para malaikat Dibanggakan Allah Ta'ala dengan para malaikat Dari malam ketemu dengan murid dari Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani Di Zawiyah Rawbah Ketemu cium tangan, barakah, zikir, solawat Tenang jiwa Lalu kemudian subuh ini ketemu dengan Abah Rawat Ketemu dengan para pengapal Qur'an Ketemu dengan santri-santri Tenang jiwa Tidak ada yang menenangkan jiwa ini Selain daripada majlis zikir, majlis ilmu Betapa meruginya ayam-ayam mati di lumbung padi Benih tidak disiram, mati Benih yang disiram dengan majlis ilmu, tumbuh Tapi tidak berbuah Maka mesti disiram pakai buku buah Datang konsultasi Ini kenapa tidak berbuah? Kenapa ini tidak berbuah? Karena ternyata dia mesti diamal Sudah dapat ijazahnya Sudah talaki Sudah halakoh Kenapa tidak berbuah? Belum diamalkan Paksa-paksakan diri sebelum tidur malam Duduk dulu solat witir Paksa-paksakan diri bangun malam Tahajud Paksa-paksakan diri siang Solat kobliyah Solat padiyah Paksa-paksakan diri pagi Solat duha Paksa-paksakan diri Solat subuh berjamaat Barulah dia berbuah Kalau dia tidak berbuah Dia hanya sekedar pokok kayu Yang hanya membuat sampah saja Tapi paling tidak tempat orang bernaung di bawah ketika panas Tapi manfaatnya tidak sesuai Karena yang ditunggu itu buahnya Masa pohon kayu rindang besar tidak berbuah Sementara semangka yang kecil buahnya besar Oleh sebab itu maka musti berbuah Benih disiram Berbatang Berputih Berbuah Buahnya ranum Cantik dan indah Begitu dibelak Tak bisa dimakan Kenapa? Ulat semua isi Oleh sebab itu musti dijaga Benihnya Disiram Apa yang bisa menjaga ini? Di protect dia Kenapa apel tidak dimakan ulat? Bukan karena ulat tidak sanggup beli apel Tapi karena disemprot pesticida Ulat tahu Ini ada pesticidanya Maka dia tidak makan Kita tidak tahu dimakan Ikan asin Tidak dikerubungi lalat Tidak ada satupun lalat yang hingga di ikan asin Kenapa? Karena lalat tahu Ikan asinnya pakai formalin Manusia tidak tahu Pintar mana manusia dari lalat? Jangan jawab Akhirnya orang makan Menumpuklah pesticida dan formalin dalam darah Apa namanya? C-A-N-C-E-R Cancer Karena dia tidak larut dalam tubuh Yang lain-lain larut Makanan-makanan larut Menjadi energi Menjadi sampah dibuang Menjadi kotoran Sama seperti daun Kalau jatuh ke tanah Larut menjadi pupuk Tapi plastik tidak larut Maka plastik sampah Bertebaran Oleh sebab itu Maka ini mesti dijaga Apa yang bisa menjaga buah apel Supaya tidak berulat? Jagalah dia dengan ikhlas Kamu kenapa tidak ke masjid? Saya kalau ke masjid Ria Maka saya tidak ke masjid Biar ikhlas Tarkul amal li ajlin nas Ria Kata Imam Fulail bin Ayyad Tarkul amal li ajlin nas Ria Tidak jadi beramal Karena takut dipuji orang Ria Wal amal li ajlihin syirik Beramal karena ingin dipuji orang Syirik Kenapa kamu tidak pakai sorban? Takut dipuji orang Ria Pakai saja sorban Ria Pakai sorban Yakinkan diri Baik Ustaz kenapa tidak pakai sorban? Ada masanya Ria Tarkul amal li ajlin nas Ria Tapi beramal Tapi saya tidak tahan Pak Ustaz Dipuji orang Luluskan Karena pujian pasti akan selalu datang Datang dari depan Dari belakang Dari kanan Dari kiri Dari dalam Dari dua aspek Dari yang zahir Selama roh masih bersemayam Dalam jasad Selama masih hidup Dia terus menggoda Kapan kita berhenti dari godaan ini Nanti setelah terbaring Terbujur kaku Bahkan sampai mau sakratul maut Dia tetap menggoda Itulah makanya orang berzikir Tidak bisa digoda Waktu sakratul maut Kenapa? Karena La ilaha illallah Akan perngiang di telinganya Subhanallah Walhamdulillah Wa la ilaha illallah Wallahu akbar Subhanallah Walhamdulillah Kalau itu diucapkan Sekali Sepuluh kali Seratus kali Seribu kali Ternyiam Dari telinga kita Bahkan ketika kita Mau tidur malam Pun ternyiam Bahkan ketika kita Mengigau Di tengah malam Pun itu yang ternyiam Maka saat Mau sakratul maut Pun Itu juga yang akan dapat Apa yang kau ucapkan Apa yang kau dengar Apa yang kau pikirkan Apa yang kau renungkan Itu yang akan datang Waktu sakratul maut Seorang bapak Sudah diponis Dokter Panggil istrinya Panggil anaknya Bawa ini ke rumah Nunggu malekal maut datang Sudah gak ada obat Bapak sudah koma Bapak sudah koma Gak sadar-sadar di rumah sakit Kalau tetap dipertahankan Di ruang ICU Hanya menghabiskan uang saja Dokter kasihan dengan keluarga Bawa ini pulang Karena kalau dibawa pulang Pasti mati Begitu mau dibawa pulang Matanya terbuka Sadar dia Sadar Ketemu sama saya Saya tanya Apa yang membuat bapak sadar Waktu saya sedang koma itu Datang Abdul Soman Terus apa kata Abdul Soman itu Nanya Kapan tablik akbar Akhirnya saya terbangun Kapan tablik akbar Saya terbangun Saya pulang ke rumah Saya kumpulkan panitia Buat tablik akbar Datang Saya heran Kok bisa saya yang datang Waktu itu Saya mau coba menganalisa Kenapa waktu dia koma itu Saya datang Saya tanya Bapak kalau di rumah Ada nonton Youtube Ada Youtube siapa Abdul Soman Dari rumah ke tempat kerja Dengar MP3 radio Enggak radio pausa MP3 Suara iya Suara siapa Selamat Abdul Soman Baru saya konek Ternyata apa yang sering didengar Apa yang sering ditonton Apa yang sering dipikirkan Itulah yang akan datang ketika kita koma Hati-hati yang suka sinetron Korea Hati-hati yang suka Bollywood Itu yang akan datang nanti Waktu kau koma Setelah yang dimulai Saya tidak nakut-nakuti Cerita saja Tapi yang ketiga Subhanallah Saya tidak akan datang sebuah Astagfirullahaladzim 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 Mudah-mudahan saat kita akan sekerasan Satu maut Itulah yang akan datang ketika kita Waktu saya melantunkan Astagfirullahaladzim Dengan irama itu Siapa yang terbayang itu Ustaz Al-Mukarram Almarhumah Orang akan tetap selalu bersama Tetap selalu bersama Itulah Lantunan pertama Yang saya dengar Pertama kali Di Pekanbaru Di halaman Sekolah Polisi SPN Sekarang Sekolah Polisi itu Sudah jadi kantor kapolda Setiap saya lewat Di situ Kena Disinilah pertama kali Dan itulah Lagu Itulah Sampai hari Maka kalau saya itu Saya lantunkan Saya ingat Orangnya Saya terbayang wajahnya Betul kata Nabi Almarhumah Alman Orang tidak akan Kormah Saya kalau diundang Untuk ceramah kemarin Berpikir dua tiga kali Dulu saya Saya membaca Riwayat Tentang Bilal bin Robah Yang pindah Ke Damascus Setelah Nabi meninggal Saya tidak paham Cerita itu Kenapa Bilal bin Robah Pindah ke Damascus Tidak mau Azad lagi Tidak mengerti Saya kisah itu Yang saya pahami Setelah Nabi meninggal Dia pindah ke Damascus Azad di Damascus Suriah Disuruh Diminta oleh Abu Bakar Supaya datang Ke Madinah Azad Tidak mau Diminta oleh Sayyidina Umar Bilal Datang ke Madinah Azad Tidak Sampai akhirnya Datang Sayyidina Al-Husain Datanglah Bilal datang Datang Bilal Dari Damascus Ke kota Madinah Dan dia azad Azadnya tidak selesai Kenapa sudah selesai Karena dia Merasakan Kalau dia Azad Bahwa Nanti yang jadi Imam Dan ternyata Perasaan itu Sama bagi orang Madinah Orang Madinah Mendengar suara itu Dulu 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 3-5 tahun yang lalu Dan kalau sudah Suara itu Terdengar Pasti nanti Imamnya adalah Ros Ramai mereka datang Ramai mereka datang Luar biasa ini azan Kata mereka Karena kalau sudah azan ini Yang pasti nanti Imamnya Adil selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati hari itu tak ada naungan kecuali naungan Allah rajulani dua orang tahabba fillah berkasih sayangkan Allah bersama kan Allah saya berharap saya dengan Almarhum saya dengan Abah Rawat saya dengan para sahabat termasuk yang mendapatkan naungan itu saya dengan Almarhum tak ada hubungan kepentingan kami tak ada hubungan politik kami tak ada hubungan ekonomi kami murni dengan itu juga nanti kita akan dibangkitkan sayang dengan Nabi hidupkan masjid-masjid sayang dengan ulama hidupkan majlis-majlisnya jaga peninggalan-peninggalan lanjutkan perjuangan itu bukti sayang sayang bukan di sepi bibir sayang bukan basa-bas disebab itu kita akan dituntut di hadapan Allah tentang ni'mat besar ini bulan-bulan kita lulus ujian dunia ujian akhirat amin ya Rabbul Anam terima kasih segala perhatian mohon maaf segala kesilapan dan kesilapan jangan lupa sholat sunan ishlaq dua orang terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax